Hai semuanya, kali ini aku mau share resep oseng-oseng mercon daging sapi dan ini tuh rasanya pedes ya, tapi pedesnya itu pedes nikmat teman-teman nah gimana cara buatnya dan bahannya apa aja, yuk kita simak videonya untuk bahan utamanya disini aku pakai 250 gram tetelan daging sapi kemudian disini aku pakai 30 buah cabai rawit dan 15 buah cabai merah keriting ini nanti kita haluskan ya, tapi untuk cabai rawitnya ini nggak semua aku haluskan jadi sebagian nanti aku biarkan secara utuh untuk bawang merah disini aku pakai 8 buah bawang merah kemudian 4 buah bawang putih, ini juga nanti dihaluskan kemudian ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 2 buah serai nanti digeprek kemudian 1 ruas lengkuas, ini juga nanti digeprek, dan sedikit jahe kemudian garam secukupnya, gula merah secukupnya, sedikit gula pasir kaldu sapi secukupnya, 1 sendok teh merica bubuk, dan juga kecap manis secukupnya kemudian langsung aja kita rebus tetelan daging sapinya sampai empuk disini aku pakai metode 5, 30, dan 7 jadi 5 menit dimasak sampai mendidih, kemudian dimatikan apinya selama 30 menit dalam keadaan panci tertutup, dan juga dimasak lagi selama 7 menit kemudian kita siapkan wajan, terus kita langsung tumis aja bumbu yang sudah dihaluskan untuk bumbu halus ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemudian cabai rawit, dan juga jahe nah ini langsung aja aku tumis-tumis sampai harum terus ini aku masukkan 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, dan juga lengkuas yang sudah digeprek nah ini, lalu kita tumis-tumis ya, sampai harum terus ini aku masukkan garam, gula merah, sedikit gula pasir, terus juga ada kaldu sapi, dan merica bubuk 1 sendok teh nah ini langsung aku aduk-aduk sampai merata terus ini langsung aja dimasukkan tetelan daging sapi yang sudah direbus kemudian ini aku masukkan air kaldu sapi, jadi ini tuh tadi air rebusan tetelan daging sapi nah ini aku masukkan semuanya, terus ini kita masak sampai airnya ini nanti menyusut dan ini aku tambahkan sedikit kecap manis karena tadi aku udah pake gula merah, jadi ini aku pake kecap manisnya itu hanya sedikit aja dan yang terakhir, ini aku masukkan cabai rawitnya jadi tadi tuh cabai rawitnya aku bagi 2 ya, jadi sebagian aku haluskan kemudian sebagian lagi aku masukkan secara utuh seperti ini dan ini airnya juga sudah mulai menyusut, jadi oseng-oseng mercon tetelan daging sapinya juga sudah matang nah ini langsung aja mau aku matikan kompornya oseng-oseng mercon tetelan dan daging sapinya sudah siap untuk disantap nah cara membuatnya sangat mudah banget kan temen-temen dan tidak butuh waktu yang lama untuk masak oseng-oseng mercon tetelan daging sapi ini nah pastinya rasanya itu pedes, tapi ini pedesnya bener-bener pedes nikmat ya karena namanya juga oseng-oseng mercon, jadi rasanya juga pastinya pedes tapi ini pedesnya enak banget kok temen-temen nah ini cocok banget dimakan pakai nasi yang hangat oke temen-temen sekian dulu ya video aku kali ini semoga bermanfaat, jangan lupa di share dan terima kasih buat temen-temen yang sudah subscribe channel ini dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya see you in the next video, bye selamat menikmati